Halo Karma Gista, setelah kemarin kita bahas soal raket paling ringan dari Mizuno, kali ini kita bakal bahas raket yang mungkin berkebalikan 180 derajat dari kalibur S-Line. Dia adalah Mizuno SLR 757. Kenapa aku bisa bilang kebalikannya? Sabar guys, sabar. Seput dulu kopinya, pasang headsetnya, lalu kita mulai review SLR 757 ini mulai dari segi desain. Untuk desainnya, SLR 757 ini beda sama 747 yang pernah kita review guys. Walaupun masih menggunakan Japan HM Grafit, tapi SLR 747 ini dominan ke warna doff, sedangkan SLR 757 ini lebih ke warna merah krom, dengan barutan kerinting berwarna silver. Frame-nya berjenis white body frame, dengan 78 lubang romers yang ngebuat raket ini mampu ngeluarin hitting sound lebih baik, dan punya sweet spot yang lebih luas dari SLR 747. Di bagian bawah gripnya juga masih menggunakan logo Mizuno berwarna biru, seperti raket-raket entry level Mizuno pada umumnya. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, sebenarnya nggak ada yang istimewa dari raket ini. Beratnya 4U, gripnya G5, flagnya medium, dan maksimum tensionnya di angka 28 lbs. Tapi setelah aku pegang, baru kerasa ganasnya SLR 757 ini. Bener aja guys, saat aku coba buat main, SLR 757 ini ngebantu banget waktu aku buat main smash di belakang. Head TV-nya tuh kayak pas aja gitu buat main. Nggak kerasa berat kayak saudaranya. Buat main intercept maupun main cepet, juga oke-oke aja raketnya. Dan yang pasti, buat nyerang atau bertahan, mau main di lapangan gede maupun kecil, raket ini cukup nyaman dan udah anti-kitaran. Tapi, emang keganasan SLR 757 ini bikin bola yang dipukung raket ini jadi agak liar. Untungnya, kemarin Mizuno Batminton Indonesia ngirimin raket SLR 757 ini sepaket dengan senar MT68. Jadi bisa sedikit meredam keliaran kontrol SLR 757 ini. Nah, kalian bisa dapetin semua perlengkapan Mizuno ini di e-commerce resmi Mizuno Batminton Indonesia. Di situ semuanya complete guys. Mulai dari raket, kaos, senar, tas, semuanya ada. Dan pastinya, semua barang yang dijual di Mizuno Batminton Indonesia dijamin 100% original. Untuk link-nya, ada di deskripsi di bawah. Kalian juga bisa follow Instagram Mizuno Batminton Indonesia, biar nggak ketinggalan berita terbaru tentang berutangkis dan produk Mizuno. Buat yang mau ngikutin kegiatan kuno-latih Batminton juga boleh. Kalian follow aja Instagram aku, at salsabilape18 underscore. Sekian dari aku, terima kasih Mizuno Batminton Indonesia. Sub indo by broth3rmax